Terima kasih Kondisi situasi Sekarang sedang musim hujan Dan terdengar Kabar dimana-mana Ada gunung meletus Gempa bumi Dan sebagainya Ada satu murid yang sedang pergi ke Jepang Wah Pak, disini lagi gempa Tadi menghampiri gempa Tapi puji Tuhan Semuanya tetap ada Di dalam perlindungan Tuhan Nah, Bapak Saudara Apapun yang terjadi Di tahun 2024 ini Pastikan Kita tetap bersama dengan Tuhan Itu tok Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa Dan bersama dengan Tuhan Ada surprise Ada hal-hal yang tak pernah kita pikirkan Yang tidak pernah muncul di dalam hati Itu yang disediakan Oleh Bapak Bagi orang-orang yang mengasihi dia Jangan kecewa karena keadaan Pandang Tuhan Dan selalu Punya yang pengharapan Bersama dengan Tuhan Pasti ada way out-nya Apapun masalah yang sedang Anda hadapi Amin Oke, Bapak Saudara Prolognya sampai disini saja Kita akan langsung Masuk dalam materi pelajaran Kita pada malam hari ini Kita masih belajar Dari buku 6 Ya Yaitu Tentang Tema yang akan kita bahas Subtemanya adalah Mengenal suara Tuhan Ya Mengenal suara Tuhan Oke Saudara Kemarin sudah kita belajar ya Mengenal Tuhan Mengenal Bapak Dan sebagainya Nah, hari ini kita akan belajar Mengenal suara Tuhan Ya Kenapa kita harus mengenal suara Tuhan Saudara Saudara Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Ya Akitab mengatakan kita ini adalah Domba-dombanya Allah Amin Nah Tanda Bahwa Anda Domba-dombanya Adalah kalau Anda bisa mengenal suara Tuhan Ya Kenapa harus begitu Nah, disini kita perhatikan ya Ternyata banyak orang mengaku Bahwa Tuhan Yesus itu sebagai gembala Dan Tuhan mereka Tetapi Tak pernah mendengar suaranya Orang-orang ini tak pernah melakukan perintahnya Tetapi Mengikuti gembala lain Yang bukan gembala Tuhan Yesus Alias Tersesat Ya Banyak orang mengaku Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Bahkan ada yang mulai secara spesifik Mengatakan Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Gembalanya Ya Nah Mereka kadang-kadang nyanyi Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Menyebut, memanggil, menempatkan bahwa Tuhan dijadikan dalam kehidupannya sebagai gembala 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 ini ada hubungannya dengan domba Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala kita Anda yang percaya kepada Tuhan Anda sekarang disebut sebagai domba-dombanya Allah Ya Nah Hubungan antara gembala dan domba itu sangat dekat Gembala mengenal dombanya Dombanya mengenal gembalanya Kadang-kadang Konsep seperti ini Tidak pernah kita pahami Karena kita melihat Ya Para peternak yang ada di Indonesia Ya Kalau mereka peternak domba Kambing domba itu Apa yang dilakukan? Dilepas saja gitu ya Bahkan kadang-kadang Saya ngantar anak saya Kuliah di alam sutra Itu pada perumahan yang begitu elit gitu ya Eh sutra keluar dari tol gitu Ternyata banyak domba lepas Kambing lepas Sapi lepas gitu ya Lah Siapa yang punya? Gak ada gembalanya Jadi ditaruh aja disitu Ditinggal pergi Nanti sore baru diambil dan sebagainya Tapi kalau kita melihat ya Cara bagaimana Orang-orang di Timur Tengah Ya Karena Tuhan Yesus pada waktu mengumpamakan Kita adalah domba Dan dia gembalanya Dia ada di dalam culture Timur Tengah ya Nah Kebudayaan Atau culture Timur Tengah ini Gembala di sana ini ya Kalau menggembalakan Gak ditinggal Kenapa? Kalau ditinggal dimakan sama singa Surah Mereka tungguin Mereka jaga Bahkan cara membawa Domba-dombanya itu Bukan hanya 3, 10, sampai 25 ekor saja Kadang-kadang sampai ribuan Atau puluhan ribu domba-domba gitu ya Bagaimana bisa menggiring semua domba-domba itu? Nah Di sini Gembala ini mulai melakukan pendekatan Ya Kepada domba-dombanya Sehingga dombanya mulai Mengenal Mungkin secara aroma Atau suara Atau mungkin bagaimana caranya Sampai akhirnya Domba itu pun tahu Oh gembalaku itu siapa ya? Gembalaku di mana? Apa-apa-apa dan sebagainya itu Dikenal semua oleh domba-dombanya Nah Domba-domba di sana itu ya Mereka berjalan di belakang gembalanya Kalau di Indonesia kan tidak ya Dombanya ada di depan Gembalanya ada di belakang Lalu domba-dombanya di Apa namanya? Digebukin itu supaya Supaya lari cepat Kenceng ke tempat yang dia tujuh gitu ya Tapi kalau yang di timur tengah tidak ya Gembala itu tidak berlaku seperti itu Dia cukup berjalan Di depan domba-dombanya itu Lalu otomatis ya Domba-dombanya itu Mengikuti gembalanya Ya Mereka yang mau mengikuti gembalanya Akan sampai kepada tujuan Di mana gembala itu Membawa domba-dombanya Tapi Kalau dombanya itu Mengambil jalan sendiri Tidak memperhatikan instruksi Daripada gembalanya itu Akhirnya Domba itu salah arah Alias Tersesat Nah Saudara Apa yang kita pelajari malam hari ini? Banyak orang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala Dan Tuhan mereka Tetapi Tak pernah mendengar suaranya Orang-orang ini Tak pernah melakukan perintahnya Tetapi mengikuti gembala lain Yang bukan gembala Tuhan Yesus Alias Tersesat Ya Ternyata saudara Banyak orang Yang mengaku dirinya Kristen Percaya kepada Tuhan Yesus Tapi tak pernah mengenal Tak pernah mendengar Suara Tuhan Tidak mengenal suara Tuhan Sebagai gembalanya Lalu mereka melakukan Melangkah Mengambil keputusan Dengan Ide dan gagasannya sendiri Makanya banyak Orang-orang yang tersesat Ya Jadi sesat atau enggak Itu sekarang kita bisa lihat Ikut Tuhan atau enggak Dengar Instruksinya Tuhan atau enggak Melakukan Firman Tuhan Atau tidak Ikut perintahnya Tuhan Atau tidak Saya enggak peduli Ya tahu Orang mungkin beranggapan Wah Tuhan itu sesat Dan sebagainya Itu sekarang kita buktikan saja Siapa yang lebih Ya tahu Kepada mengikut Tuhan Ketika kita mengikut Tuhan Saudara Kita ini adalah orang-orang Yang ada di dalam Tracknya Tuhan Ya Mereka yang di luar tracknya Tuhan Walaupun itu ide gagasannya Programnya luar biasa Tapi itu dibangun Oleh Kemampuan Atau keinginan diri sendiri Mereka Walaupun hasilnya luar biasa Ya Tapi mereka tetap dikatakan Adalah sesat Sesatnya di mana Semua yang dilakukan Bukan dasarnya Atas perintahnya itu Perintahnya Tuhan Ya Nah Disini dibutuhkan Saudara Kemampuan Ya Yaitu Kemampuan mendengar suara Tuhan Kemampuan mendengar suara Tuhan Itu adalah hal yang mutlak Anda ngerti mutlak? Mutlak itu enggak bisa ditawar Ya Menjadi orang Kristen Percaya kepada Tuhan Yesus Mengaku Tuhan Yesus Sebagai gembalanya Dan Anda menempatkan diri Sebagai dombanya Anda harus punya kemampuan Untuk mendengar suara Tuhan Ya Harus tumbuh Itu di dalam Hidup rohani Anda Jadi Tentang hal mendengar suara Tuhan Mengenal suara Tuhan itu Tidak didominasi oleh Satu orang Tidak Ya Atau mungkin Karena mereka seorang Pemimpin Seorang leader Ya Mungkin mereka mentor Anda Baru Anda bilang Ya Yang bisa mendengar Hanya mentor saya Yang bisa mendengar Hanya gembala saya Yang bisa mendengar Hanya Pak Pendeta Dan sebagainya Saya enggak bisa mendengar Itu pemikiran yang salah Semua domba Semua domba Semua domba Mutlak Harus Tumbuh Ya Di dalam hidup rohani Anda Anda harus menumbuhkan kapasitas Atau kemampuan Anda Untuk bisa Mendengar Suara Tuhan Bangun itu Kerinduan itu Aku ini adalah Dombanya Allah Tuhan adalah Gembalaku Aku menurut Perintahnya Caranya gimana Aku harus bisa Dengar suaranya Ya Nah nanti tekniknya Bagaimana Nanti kami bimbing Bapak Saudara Ada arahannya Bagaimana Anda Bisa akhirnya Nanti bisa Mengenal Dan mendengar Suara Tuhan Tapi kalau Anda Sendiri berpikir Aku enggak perlu Bisa mendengar Yang penting Aku punya mentor Aku punya gembala Yang bisa mendengar Suara Tuhan Nanti kalau ada Apa-apa Ada masalah Dalam kehidupan saya Saya tinggal Telepon Pak Gideon Ini Pietah Ya Kata Tuhan Apa Apalagi Kalau sudah Ngomong seperti itu Saya gregetnya Luar biasa Itu saya Gregetnya Luar biasa Dulu saya senang Kalau ada orang Berang Pak Gideon Ini gimana Tuhan ngomong Apa Wah saya pikir Ini orang rohani Mau tahu Tentang jalan Tuhan Kehendak Tuhan Tapi sekarang Sebagai pengajar Di sini Bapak Ibu Saudara Yang mendengarkan Kebenaran ini Ketika Anda Berpikir seperti itu Saya jadi gemes Gemesnya apa Kenapa Anda Berpikir seperti itu Kalau Anda Perlu Pimpinan Tuhan Anda perlu Tuntunan Tuhan Anda Mau tahu Tentang perintah Perintahnya Tuhan Dan Anda Mau taat kepada Tuhan Satu Tuhan Aku mau dengar Silahkan Tuhan Kau bicara Aku mau dengar Ya Nah Nanti kalau Anda Pengen Tapi belum bisa Kami sebagai mentor Akan membimbing Anda Gini loh caranya Kenapa Halangan-halangan Apa yang membuat Anda Tidak bisa Dengar suara Tuhan Jangan terus Bergantung Kepada Orang-orang Yang Anda Anggap Dia bisa Dengar suara Tuhan Amin Nah Punya mentor Dengar suara Tuhan Tidak salah Tapi kalau Anda Terus mengandalkan Mentor Anda Dan sementara Anda tak pernah Bisa mendengar Suara Tuhan Itulah Salah satu hal Yang Keliru Yang harus dirombak Dari pemikiran Anda Betul Nah Di tahun 2024 ini Kita awali Ya 2024 ini Pastikan Anda mau mulai Dengan apa Tuhan Aku mau tahu Kehendakmu Aku mau tahu Rencanamu Ya Oleh karena itu Aku mau mengenal Suaramu Aku mau dengar Suaramu Tuhan Ya Nah Bangun Kerinduan Seperti itu Nah Sudara Orang Kristen itu Diibaratkan oleh Paulus seperti bayi Ya Sama seperti bayi Yang Sehat Akan belajar Mendengar Dan berbicara Ya Sama seperti Bayi yang sehat Akan belajar Mengenal suara Orang tuanya Lalu Berkembang juga Untuk mendengar Berbagai suara Yang lain Demikian halnya Bayi rohani Harus belajar Mendengar suara Roh kudus Harus mendengar Suara Tuhan Yesus Harus bisa Mendengar Suara Allah Bapak Kemudian Mengembang Untuk mendengar Suara-suara lain Di dalam Alam Roh Amin Jadi sebagai Bayi Rohani Yang bertumbuh Di dalam Tuhan ini Jadilah Bayi rohani Yang sehat Yang mau Belajar Untuk mendengar Yang mau Belajar Untuk berbicara Mengenal Orang tua Anda Mengenal Bapak Mengenal Tuhan Yesus Mengenal Roh kudus Lalu Menangkap Instruksinya Di dalam Kehidupan Kita semuanya Ini Nah Kapasitasnya Belum dikembangkan Lagi Sebenarnya Bukan hanya Suara Daripada Allah Bapak Tuhan Yesus Dan roh kudus Nanti Anda Bisa mendengar Suara Malaikat Ya Suara Makhluk-makhluk Di alam Roh Yang lainnya Juga Kenapa Nah Ketika Anda Bisa mendengar Suara Tuhan Yang adalah Roh Disini Sudah Potensi Untuk Mendengar Semua Suara Yang ada Di alam Roh itu Bisa Anda Lakukan Ya Dimulai Dari apa Mendengar Dulu Suara Suara Tuhan Amin Kenapa Sudah Karena Manusia Baru Yang terdiri Dari roh Yang telah Dilahirkan Baru Dan Jiwa Yang baru Yang terdiri Dari Buah Roh Kudus Memiliki Indera Rohani Sejak Seseorang Dilahirkan Baru Indera Rohani Ini Harus Dilatih Untuk Menangkap Hal-hal Di Alam Roh Ya Mendengar Suara Tuhan Itu Bukan Karunia Ingat ya Bisa Mendengar Suara Tuhan Itu Bukan Karunia Tapi Sesuatu Yang Anda Kembangkan Dari Dalam Diri Anda Kita Kita Tahu Ketika Manusia Diciptakan Pertama Kali Manusia Ini Punya Berapa Indera Sepuluh Indera Betul Lima Indera Rohani Dan Lima Indera Jasmani Tapi Ketika Manusia Itu Mulai Kesadarannya Akan Materi Kuat Lima Indera Rohaninya Itu Ya Lama Kelamaan Tenggelam Ya Tenggelam Nah Saya tidak bilang Hilang Tenggelam Coba Kalau Anda Punya Barang Lalu Anda Tenggelamkan Di air Lalu Anda Melihat Permukaan Air itu Benda itu Tidak ada Tapi Bukan berarti Benda itu Tidak ada Benda itu Tidak kelihatan Betul Tapi Masih ada Ada Di bawah Air Jadi Ketika Manusia Diciptakan Oleh Allah Memiliki Sepuluh Indera Itu Lima Indera Itu Sekarang Karena Jarang Digunakan Akhirnya Tenggelam Nah Sekarang Sejak Anda Lahir Baru Sekarang Tugas Kita Salah Satu Apa Memunculkan Kembali Mengaktifkan Kembali Lima Indera Roh Anda Sehingga Lima Indera Roh Anda Salah Satunya Adalah Mendengar Itu Mulai Aktif Kembali Nanti Mungkin Anda Mengaktifkan Yang Lain Lagi Perasaan Anda Pengecap Anda Penglihatan Anda Mata Roh Anda Dan Sebagainya Tapi Konteks Malam Hari Ini Kita Mendengar Jadi Bicara Tentang Telinga Roh Han Anda Jadi Sudara Yang Perlu Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Yang Pertama Harus Dikembangkan Adalah Telinga Roh Han Anda Ya Telinga Roh Han Anda Mendengar Suara Roh Kudus Tuhan Yesus Atau Allah Bapak Di Dalam Hati Sebagai Intuisi Ya Nah Jadi Telinga Rohani Anda Kita Kembangkan Supaya Itu Menjadi Intuisi Dimana Tuhan Memberikan Konfirmasi Atau Informasi Kepada Kita Semuanya Melalui Intuisi Kita Jadi Tidak Ditangkep Dengan Pikiran Tapi Ditangkep Dengan Hati Ya Nah Itu Untuk Membedakan Suara Tuhan Dengan Suara Kita Sendiri Pikiran Anda Ya Itu Sebenarnya Suara Betul Tapi Kadang-kadang Tuhan Menaruh Ya Perkataannya Di Dalam Hatimu Sehingga Engkau Menangkap Mengerti Sesuatu Di Dari Dalam Hati Nah Itulah Yang Bekerja Yang Bergerak Adalah Indra Ke Indra Rohani Anda Ya Nah Disinilah Intuisi Anda Itu Mulai Hidup Dan Anda Bisa Mendengar Anda Bisa Mengerti Anda Bisa Menangkap Banyak Hal Melalui Intuisi Anda Amin Oke Bapak saudara Kita akan melihat Beberapa ayatnya Tanpa Ayat Itu Enggak Abdul Yohanes 10 Ayat 14 Sampai Ayat Yang 15 Yuk Kita Baca Sama-sama Yohanes 10 Ayat 14 Sampai Ayat Yang 15 Ya Firman Tuhan Berkata Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Domba Dombaku Mengenal Aku 15 Sama Seperti Bapak Mengenal Aku Dan Aku Mengenal Bapak Dan Aku Memberikan Nyawaku Bagi Domba Dombaku Penekanannya Ada Di Ayat 14 Tuhan Yesus Berkata Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Domba Dombaku Mengenal Aku Ya Kalau Saya Kadang-kadang Khotbah Ya Di Beberapa Gereja Ya Lalu Saya Tanya Kepada Beberapa Orang Siapa Disini Kenal Tuhan Semua Angkat Tangan Saya Coba Tanya Menurut Kamu Menurut Anda Tuhan Itu Seperti Apa Apa Yang Anda Alami Kalau Anda Kenal Tuhan Mereka Bisa Bicara Tentang Tuhan Ya Mereka Bisa Bicara Tentang Tuhan Dibilang Tuhan Itu Penyembuh Tuhan Itu Luar Biasa Tuhan Itu Dasar Ini Dan Sebagainya Ya Tapi Kalau Saya Tanya Lagi Siapa Disini Dikenal Oleh Tuhan Jadi Ini Ada Dua Hal Yang Timbal Balik Yang Harus Terjadi Dalam Kehidupan Kita Dikenal Dan Mengenal Nah Sebenarnya Allah Mengenal Anda Sekarang Kita Harus Berupaya Untuk Mengenal Dia Juga Dia Tak Pernah Salah Walaupun Di dunia Ini Yang Namanya Johnny Itu Mungkin Ada Jutaan Ya Saya Punya Teman Johnny Itu Ratusan Makanya Kalau Ada Teman Baru Contoh Kemarin Ada Masuk Johnny MW Saya Tulis Di Belakangnya Johnny Tasik Kenapa Saya Harus Tulis Belakangnya Tasik Ini Takut Sama Johnny Johnny Kelapa Gading Johnny Pokur Dan Sebagainya Makanya Saya Tulis Johnny Tasik Kalau Tidak Saya Kasih Kode Seperti Itu Orang Tanya Pak Gideon Kemarin Dicari Pak Johnny Johnny Yang Mana Itu Yang Dekat Stasiun Itu Baru Dijelaskan Detail Kenapa Saya Harus Nanya Lagi Kenapa Saya Punya Teman Saya Kenal Namanya Johnny Banyak Sekarang Anda Bayangkan Manusia Itu Melihat Di Dunia Ini Nah Tuhan Tuhan Itu Tidak Menasalah Kalau Memberkati Menolong Sesuai Dengan Apa Yang Dia Mau Kepada Satu Pribadi Tuhan Bisa Lakukan Itu Semuanya Itu Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Kenal Walaupun Ribuan Jutaan Melihat Domba Dombanya Dia Kenal Satu Per Satu Sekarang Kalau Saya Tanya Lebih Mudah Mana Satu Orang Mengenal Satu Miliat Orang Atau Sepuluh Miliat Orang Daripada Sepuluh Miliat Orang Mengenal Satu Orang Coba Lebih mudah Wala Nangkep Paksa saya Anda Jangan Bilang Gini Dia Kan Tuhan Bukan Ya Dia Dia Punya Kapasitas Untuk Bisa Melakukan Itu Semuanya Karena Dia Berkuasa Punya Hikmat Punya Kemampuan Seperti Itu Tapi Dia harus Mengenal Umatnya Yang Begitu Banyak Itu Melihatkan Di seluruh Dunia Ini Nah Sekarang Kita Hanya Disarankan Disuruh Untuk Mengenal Satu Pribadi Yaitu Tuhan Itu Itu Jauh Jauh Lebih Mudah Bukan Nah Kalau Tuhan Bisa Mengenal Anda Harusnya Anda Bisa Mengenal Tuhan Juga Amin Ya Maka Disini Katakan Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Dumba Dumbaku Dan Dumba Dumbaku Harus Mengenal Aku Amin Itu Yang Dimau Oleh Tuhan Kita Harus Mengenal Dia Kita Harus Bisa Mengenal Bapak Kita Harus Dia Memperkenalkan Bapaknya Supaya Semua Manusia Itu Boleh Kenal Bapak Itu Makanya Dia Selalu Menonjolkan Bapaknya Dalam Segala Hal Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Tujuan Cuman Satu Supaya Melalui Apa Yang Dikatakan Dan Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Semua Orang Boleh Mengenal Ada Bapak Seperti Ini Betul Ketika Roh Kudus Sebelum Turun Tuhan Yesus Juga Memberitahu Nanti Aku Minta Kepada Bapak Supaya Mengirimkan Penolong Yang Lain Yaitu Roh Kudus Dengan Kriteria Yang Gini Gini Dan Sebagainya Dia Penolong Dia Menasihati Dan Sebagainya Dia Yang Akan Tinggal Di Dalam Kamu Jangan Dukakan Dia Dengerin Dia Dan Sebagainya Nah Sekarang Kita Lihat Setelah Kenal Tuhan Yesus Kenal Bapak Dan Kenal Roh Kudus Itu Hal Yang Mudah Yang Bisa Anda Lakukan Asal Anda Punya Keinginan Untuk Mengenal Dia Banyak Agama Agama Atau Keyakinan Keyakinan Yang Lain Mereka Membuat Allahnya Itu Adalah Sebuah Misteri Allah 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 Tidak Bisa Dipahami Allah Itu Sulit Untuk Dikenal Dia Sangat Jauh Kita Ini Terbatas Dan Sebagainya Kekristenan Bukan Sekedar Agama Kekristenan Adalah Relationship Kekristenan Adalah Sebuah Hubungan Antara Tuhan Dengan Manusia Betul Ada Jembatan Ada Akses Untuk Anda Bisa Kepada Bapak Anda Bisa Mengenal Dia Semua Dibuka Itu Makanya Yesus Datang Sebagai Terang Supaya Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Dalam Terang Itu Anda Boleh Melihat Dan Mengenal Siapa Saja Termasuk Perkara Perkara Yang Ada Di Alam Roh Tersebut Kenapa Saya Harus Tekankan Seperti Ini Supaya Semua Keterbatasan Ketidak Berdayaan Ketidak Mampuan Anda Untuk Menjadi Alasan Saya Tidak Bisa Mengenal Suara Tuhan Itu Itu Hilang Sekarang Kita Mulai Punya Satu Prinsip Baru Aku Bisa Mengenal Suara Tuhan Aku Bisa Dengar Suara Tuhan Yang Tak Kalah Lagi Aku Mau Dengar Suara Tuhan Walaupun Anda Merasa Bisa Batasannya Sudah Diangkat Tapi Kalau Anda Tidak Mau Anda Juga Tidak Bisa Betul Bisa Dan Mau Coba Katakan Dalam hati Anda Saya Bisa Dan Saya Mau Saya Bisa Mengenal Saya Bisa Mendengar Dan Saya Mau Mengenal Dan Saya Bisa Mendengar Suara Tuhan Suara Bapak Suara Tuhan Yesus Dan Suara Roh Kudus Dengan Anda Ngomong Seperti Itu Jangan Takut Wah Nanti Dites Sama Pak Gideon Saya Tidak Ngetes Tapi Ini Adalah Semua Untuk Kepentingan Bapak Ibu Saudara Dengan Anda Boleh Mengenal Dia Nanti Anda Banyak Hal Yang Anda Boleh Tahu Tentang Dia Dan Rencananya Di Dalam Kehidupan Kita Yohanes 10 Eit 16 Lanjutnya Baca Sama Tetapi Aku Juga Mempunyai Dumba Dumba Lain Yang Bukan Dari Kandang Ini Dumba 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 Itu Harus Kutuntun Juga Dan Mereka Akan Mendengarkan Tetapi Aku Juga Mempunyai Dumba Dumba Lain Yang Bukan Dari Kandang Ini Dumba Dumba Itu Harus Kutuntun Juga Dan Mereka Akan Mendengar Suaraku Dan Mereka Akan Menjadi Satu Kawanan Dengan Satu Gemba Gembala Ya Nah Jadi Mereka Yang Tersesat Yang Ikutin Gembala Yang Lain Itu Digiring Kepada Tuhan Supaya Menjadi Satu Kawan Satu Kawanan Nantinya Ya Nah Sudara Sekarang Perhatikan Disini Ya Sorry Ya Masih ada Satu Ayat Yang Kelewat Tadi Ya Yohanes 10 Ayat 27 Sampai 28 Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikut Aku Dan Aku Akan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tanganku Ya Nah Sudara Bagaimana Anda Bisa Ada Di Tangan Tuhan Tetap Ini Kalau Anda Mau Dengar Ya Ngikutin Maunya Dia Ngikutin Arahannya Dia Mereka Mengikut Aku Kuncinya Kenapa Mereka Mengikut Karena Mereka Mendengarkan Suaraku Akibatnya Tuhan Yang Sebagai Gembala Itu Akan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tangan Gembala Itu Amin Wow Sudah Enak Jadi Tuhan Menjamin Bagi Mereka Yang Mengikut Dia Karena Mendengar Suaranya Tuhan 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 Memberikan Hidup Yang Kekal Dan Tidak Satu Orang Pun Yang Bisa Merebut Ya Anda Dari Tangannya Ada Di Dalam Proteksian Ada Di Dalam Kendalinya Ya Ada Di Dalam Perlindungannya Kita Kadang-kadang Berkata Tuhan Engkau Perlindunganku Aman Dalam Perlindungan Tuhan Memang Itu Kalau Lagi Ada Apa-apa Kerusuhan Semuanya Membaca Masmur 91 Aman Dalam Pelindungan Tuhan Mereka Hanya Berpikir Oh Kalau Dalam Pelindungan Tuhan Akan Mengalami Nasib Seperti Ini Dan Itu Nah Walaupun Seribu Rebah Di Sisi Kanan 10.000 Di Sisi Kiri Aku Akan Menonton Dan Akan Diam Seja Wow Itu Selalu Diangkat Seperti Itu Tapi Persoalannya Apakah Anda Ada Di Dalam Genggaman Dia Apakah Anda Ada Di Dalam Proteksinya Dia Siapa Yang Boleh Menjadi Orang Yang Ada Di Dalam Tangannya Dia Yaitu Mereka Yang Mendengar Suaranya Kalau Anda Tidak Dengar Suaranya Anda Berjalan Dengan Ide Gagasan Mu Sendiri Mengambil Jalan Mu Sendiri Anda Keluar Keluar Dari Genggaman Tangan Allah Itu Keluar Dari Proteksinya Allah Ketika Anda Jatuh Di Sana Lalu Anda Ngalami Bahaya Di Sana Paling Apa Yang Dilakukan Gembala Dia Akan Datang Untuk Menolong Anda Kalau Anda Minta Tolong 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 Lalu Gembala Itu Datang Ini Kenapa Kamu Di Kamu Sih Nggak Ikutin Arahan Tadi Makanya Kamu Kesesat Disini Ya Bisa Terjadi Bagi Orang Orang Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Akan Ngalami Hal Yang Sama Seperti Itu Akhirnya Tuhan Menolong Dia Tapi Kalau Anda Ada Di Dalam Genggaman Tangannya Proteksin Allah Itu Luar Bisa Tidak Ada Satu Makhluk Pun Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Merebut Engkau Dari Tangan Kanannya Amin Sudara Untuk Mendengar Suara Amin Yang Dibutuhkan Adalah Telinga Nah Coba Sekarang Ya Yang Bertelinga Sekarang Nah Yang Bertelinga Coba Ya Raba Anggota Tubuh Anda Masih Punya Telinga Engkak Pak Kes Ada Telinga Ya Kenapa Manusia Itu Dikasih Dua Telinga Satu Mulut Supaya Lebih Banyak Mendengar Daripada Berkomentar Amin Supaya Banyak Mendengar Lebih Daripada Banyak Komentar Amin Nah Kenapa Karena Telinga Itu Penting Dengan Anda Mendengar Maka Tumbuhi Iman Iman Timbul Dari Pendengaran Bukan Pendengaran Oleh Firman Kristus Dan Kita Tahu Iman Itu Universal Apa Saja Yang Anda Dengar Itu Menjadi Materi Yang Nantinya Akan Mempengaruhi Hidup Anda Coba Nanti Ya Kalau Anda Mendengar Hal-hal Yang Membahayakan Itu Apa Yang Terjadi Hatimu Khawatir Betul Pikiranmu Kacau Kenapa Anda Mendengar Berita Buruk Tapi Kalau Anda Mendengar Berita Yang Meyakinkan Meneguhkan Dalam Kehidupan Anda Anda Punya Confidence Anda Punya Semangat Anda Punya Gairah Pengharapan Di situ Kenapa Anda Mendengar Sesuatu Yang Baik Semua Itu Karena Telinga Nah Barang Siapa Bertelinga Sekarang Barang Siapa Bertelinga Tuhan Yesus Menuntut Kita Terus Memakai Telinga Untuk Mendengar Dia Artinya Kita Harus Selalu Menyodorkan Telinga Untuk Dipakai Mendengar Atau Dengan Kata Lain Harus Rajin Bertanya Tanya Kepadanya Ya Pemakaian Telinga Yang Benar Amat Menentukan Anda Akan Terus Ikut Gembala Yang Benar Itu Atau Anda Akan Menjadi Tersesat Ya Sedara Telinga Telinga Itu Bukan Aksesoris Atau Pelengkap Untuk Cantolan Kacamata Tapi Tuhan Memberikan Telinga Kepada Anda Supaya Anda Bisa Mendengar Jadi Setiap Anggota Tubuh Anda Itu Diberikan Oleh Allah Dalam Kehidupan Kita Dalam Tubuh Kita Ini Ada Tujuan Dan Ada Manfaatnya Kenapa Anda Memberi Mulut Supaya Anda Bisa Bicara Kenapa Allah Memberikan Anda Kaki Supaya Anda Bisa Berjalan Sekarang Kenapa Allah Memberikan Anda Telinga Supaya Anda Bisa Mendengar Jadi Dia Yang Bikin Mendesain Telinga Anda Itu Dia Ingin Anda Bisa Mendengar Amin Jadi Dalam Memohon Mohon Kepada Tuhan Jangan Kelebihan Ikutin Skenarionya Tuhan Tuhan Terima Kasih Engkau Memberikan Aku Telinga Supaya Aku Bisa Mendengar Sekarang Aku Ngerti Maksudnya Kenapa Engkau Kasih Aku Telinga Supaya Aku Bisa Dengarkan Sekarang Aku Mau Dengar Amin Nah Walaupun Anda Punya Telinga Kalau Telinga Tengah Anda Gunakan Anda Tutup Anda Engkau Dengar Betul Sekarang Ada Banyak Alat Alat Untuk Menutup Telinga Ini Supaya Apa Supaya Anda Engkau Dengar Apa Apa Ya Wah Ada Ada Orang Masuk Ya Biasa Karena Dulu Awalnya Gerijanya Gerija Yang Sunyi Senyap Hanya Tepuk Tangan Aja Engkak Boleh Lalu Masuk Gerija Karismatik Yang Alat Musiknya Wah Sound Systemnya Bingung Waktu Itu Saya Di Solo Ingat Ada Satu Dokter Dokter Rida Yang Selesai Ibadah Dari Situ Karena Dia Dia Sama Temennya Lalu Besoknya Ketemu Untuk Di tas Ini Saya Bawa Kapas Saya Tutup Takut Gendangnya Jebol Nah Saudara Kapasitas Untuk Mendengarkannya Dikurangin Dengan Apa Diganjil Kapas Itu Nah Sekarang Ada Walkman Itu Itu Bisa Juga Kalau Ada Kuis Kuis Walaupun Ada Bunyi Dia Tidak Dengarkan Apa Nah Itu Woknya Dibunyiin Suara Lain Gitu Yang Kenceng Gitu Jadi Suara Sekitarnya Tidak Dengar Nah Itu Berbagai Macam Cara Untuk Membuang Suara Atau Dia Tidak Dengar Suara Yang Mau Dibetanyakan Atau Dan sebagainya Diberitakan Akitab Mencatat Tentang Telinga Itu Ada Beberapa Ayat Yang Saya Munculkan Di Sini Matri 11 Ayat 15 Baca Siapa Ia Mendengar Ya Tuhan Bilang Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Tidak Cukup Satu Ayat Itu Masih Dalam Buku Yang Sama Matris Pasal 13 Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Matris 13 N43 Pada Waktu Itulah Orang Orang Benar Akan Bercahaya Seperti Matahari Dalam Kerajaan Bapak Mereka Ditutup Dengan Kata Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Ya Markus Pasal 7 N16 Siapa Saja Yang Bertelinga Untuk Mendengar Hendaklah Ia Mendengar Lalu Wahyu Pasal 13 Ayat 9 Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Setiap Tuhan Yesus Habis Berkotbah Memberikan Perumpamaan Kepada Para Audiense Para Murid Murid Kalayak Banyak Itu Selalu Diakhiri Dengan Kalimat Ini Saudara Saudara Itu Kalau Tuhan Yesus Pendeta Sekarang Saudara Saudara Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Amin Ya Tapi Tuhan Yesus Dengan Santai Satu Pesan Yang Harus Diengat Siapa Bertelinga Disini Hendaklah Ia Mendengar Apa Maksudnya Kenapa Tuhan Yesus Selalu Mengakhiri Penekanannya Adalah Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Coba Lihat Markus Pasal 4 S9 S12 Lalu Katanya Siapa Yang Mempunyai Telinga Untuk Mendengar Hendaklah Ia Mendengar Ketika Ia Sendirian Pengikut Pengikutnya Dan Kedua Belas Muridnya Itu Bertanya Kepadanya Tentang Perumpamaan Itu Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Kepadamu Telah Diberikan Rahasia Kerajaan Allah Tetapi Kepada Orang Orang Luar Segala Sesuatu Disampaikan Dalam Perumpamaan Supaya Sekalipun Memang Melihat Mereka Tidak Memahami Sekalipun Memang Mendengar Mereka Tidak Mengerti Supaya Mereka Jangan Berbalik Dan Diberi Pengampunan Tuhan Yesus Ketika Dia Habis Memberikan Perumpamaan Tentang Benih Dan Tanah Itu Banyak Daripada Audiens Atau Orang-orang Yang datang Itu Mereka Tidak Ngerti Makan Mereka Mendengar Lalu Pulang Dengan Tidak Mengerti Apa Yang Dikotbahkan Oleh Tuhan Yesus Pada Waktu Itu Banyak Orang Kristen Juga Begitu Ke Gereja Hanya Formalitas Sebagai Orang Kristen Yang Minggu Harus Setor Muka Ke Gereja Supaya Dilihat Saya Kristen Kalau Tidak Ke Gereja Nanti Ditanya Loh Kristen Kan Kok Tidak Ke Gereja Ini Hari Minggu Setor Kesana Tapi Kalau Sudah Pulang Dari Gereja Itu Tanya Tadi Pendeta Kutbah Ya Lucu Aja Pokoknya Gitu Gitu Loh Gak Ada Sesuatu Yang Didapet Gitu Loh Padahal Pendeta Itu Mempersiapkan Kutbahnya Tanya Tuhan Apa Yang Harus Disampaikan Kepada Jemaat Dapat Berkatnya Tapi Jemaatnya Gak Dapat Apa Nah Sudara Ini Harus Ya Nah Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Bila Tuhan bilang Kepada Murid-muridnya Karena Murid-muridnya Ini Nanya Kepada Tuhan Begini Tadi Lalu Lalu Ia berkata Kepada Mereka Ketika Ia Sendirian Pengikut-pengikutnya Dan Kedua Murid Itu Bertanya Kepadanya Tentang Perumpamaan Itu Ternyata Murid-murid pun Gak Ngerti Apa Yang Disampaikan Oleh Tuhan Pada Waktu Itu Tentang Perumpamaan Itu Anda Tahu Perumpamaan Itu Bahasa Jawanya Kan Sanepo Sanepo Itu Seperti Dia Hanya Mengumpamakan Tapi Gak Dijelaskan Maknanya Diumpamakan Saja Nah Mereka Gak Mengerti Maksudnya Apa Artinya Apa Mereka Sudah Geburu Pulang Murid-muridnya Yang Masih Tinggal Bersama Dengan Tuhan Itu Tanya Lalu Tuhan Bilang Kepadamu Diberikan Rahasia Kerajaan Allah Kepada Orang Itu Tidak Lalu Tuhan Memberikan Artinya Kepada Murid-muridnya Tentang Empat Hati Itu Akhirnya Muridnya Ngerti Lalu Muridnya Bilang Gimana Nasib Mereka Itu Kalau Mereka Tidak Ngerti Apa Yang Engkau Sampaikan Lalu Tuhan Bilang Kepadamu Telah Diberikan Rahasia Kerajaan Allah Tetapi Kepada Orang Orang Luar Segala Sesuatu Disampaikan Dalam Perumpamaan Supaya Sekalipun Memang Melihat Mereka Tidak Memahami Sekalipun Memang Mendengar Mereka Tidak Mengerti Supaya Mereka Jangan Berbalik Dan Diberi Pengampunan Nah Jadi Orang Binasa Orang Sesat Orang Mengalami Celaka Karena Apa Karena Enggak Ngerti Kenapa Enggak Ngerti Karena Enggak Menggunakan Telinganya Untuk Mendengar Apa Artinya Barang Siapa Bertelinga Enggak Yang Mendengar Kalau Anda Enggak Ngerti Nanya Oh Begitu Loh Ferman Itu Jangan Diinterpretasi Ferman Itu Jangan Ditafsir Tapsirkan Ya Pikiranmu Enggak Akan Bisa Menangkap Mengerti Tentang Tuhan Itu Enggak Bisa Tuhan Itu Hanya Bisa Dimengerti Dengan Iman Ya Karena Dia Yang Ngomong Tentang Dirinya Kepada Anda Sehingga Anda Tahu Tentang Dia Betul Nah Jadi Tuhan Itu Enggak Bisa Anda Prediksi Anda Pikirkan Enggak Bisa Untuk Bisa Mengenal Tuhan Itu Anda Harus Membelah Hatinya Tuhan Dengan Masuk Kedalam Dia Betul Punya Iman Tuhan Nyatakan Tuhan Apa Ini Dan Itu Nanya Sama Tuhan Itu Yang Dimaksud Penggunaan Telinga Barang Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Ada Beberapa Orang Sudah Mengalami Trauma Dulu Ya Kalau Disuruh Tanya Tuhan Dia Sudah Nge-pair Ya Paling Tidak Dijawab Udahlah Nanti PR Ini Biar Pak Gideon Nanti Kalau Sudah Ada Jawabannya Tolong Pak WA Saya Ya Gitu Gitu Ya Nah Jangan Anda Punya Telinga Saya Punya Telinga Saya Bisa Ngerti Saya Bisa Nangkep Maksudnya Tuhan Anda Pun Bisa Betul Kenapa Karena Saya Mau Bedanya Cuman Itu Kenapa Anda Tidak Bisa Karena Anda Tidak Mau Potensinya Ada Semuanya Saya Dan Anda Itu Tidak Ada Beda Betul Kemauannya Malam hari ini Saya Dorong Bapak Ibu Saudara Mau Dengar Dengan Menggunakan Telinga Banyak Hal Mungkin Kesulitan Dalam Kehidupan Anda Masalah Dalam Kehidupan Anda Itu Hanya Sarana Saja Hamba Tuhan Juga Punya Masalah Betul Saya Juga Punya Masalah Kalau Saya Punya Masalah Kalau Dipikirin Jebol Tapi Kalau Saya Tanya Tuhan Bila Hati Terbeban Berat Ku Tanya Yesus Apa Yang Harus Kupu Buat Dia Berfirman Baru Tuhan Ikipie Ini Gimana Tuhan Harus Apa Nanya Kayak Begitu Itu Kan Yang Mudah Kadang Kadang Kita Gengsi Nanya Sama Tuhan Masa Perkara Gini Nanya Sama Tuhan Saudara Tuhan Itu Memperhatikan Sampai Detail Dalam Hidup Anda Rambut Mujur Dihitung Oleh Tuhan Dia Kaya Diperhatikan Anda Kalau Anda Tanya Tuhan Kenapa Saya Putak Rambut Saya Habis Kenapa Mungkin Tuhan Tanya Oh Salah Sampo Itu Bukan Salah Saya Mungkin Jawaban Tuhan Begitu Bukankah Melindungi Setiap Rambut Yang Jatuh Itu Kau Hitung Tuhan Kenapa Sampai Apis Begini Tuhan Tuhan Bilang Ini bukan Salah Itu Salah Kamu Beli Sampo Tuhan Banyakan Berjemur Tuhan Yesus Datang Sebagai Terang Markus 4 E 21 Sampai 23 Nah Lalu Yesus Berkata Kepada Mereka Mungkinkah Orang Membawa Pelita Supaya Ditempatkan Di bawah Tempayan Atau Di bawah Tempat Tidur Bukankah Supaya Ditaruh Di atas Kaki Pelita Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Rahasia Yang Tidak Akan Tersingkap Siapa Yang Mempunyai Telinga Untuk Mendengar Hendaklah Ia Mendengar Amin Setelah Yesus Datang Sebagai Terang Nah Fungsi Terang Itu apa Tidak Ada Orang Membawa Pelita Supaya Ditempatkan Di bawah Tempayan Atau Di tempat Tidur Tapi Kaki Terang Itu harus Ditaruhnya Di atas Kaki Pelita Atau Kaki Dian Nah Sebab Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Dan Tidak Sesuatu Rahasia Yang Tidak Akan Tersingkap Dengan Syarat Siapa Punya Telinga Mendengar Hendaklah Ia Mendeng Mendengar Sedara Di dalam Tuhan Tidak Ada Rahasia Ada Orang Kadang-kadang Mengistilahkan Sesuatu Yang Tidak Dimengerti Sedara Ini Misteri Ini Rahasia Ilahi Kalau Sebelum Yesus Datang Sebagai Terang Di Dunia Ini Anda Boleh Ngomong Seperti Itu Karena Banyak Hal Yang Masih Tertutup Tapi Ketika Tuhan Yesus Datang Sebagai Terang Terang Dunia Kota Di atas Gunung Pun Tidak Akan Tersembunyi Akan Diterangi Itu Tidak Ada Rahasia Kata Firman Yesus Yang Ngomong Ya Kalau Nggak Ngerti Anda Tanya Sama Tuhan Anda Jadi Ngerti Amin Ya Anda Jadi Mengerti Karena Apa Anda Mau Nanya Sehingga Anda Jadi Mengerti Tentang Apa Tentang Apa Dan Tentang Apa Karena Tuhan Memberitahu Kepada Kita Semuanya Amin Oke Lanjut Setelah Markus 4 24 25 Lalu Ia berkata Lagi Perhatikan Apa yang Kamu Dengar Ukurannya Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Dan Disamping Itu Akan Ditambah Lagi Kepadamu Karena Siapa Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Setelah Tuhan Yesus Bicara Tentang Masalah Penggunaan Telinga Lalu Tuhan Belang Begini Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Ya Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Nah Bicara Tentang Apa Yang Kamu Dengar Ini Adalah Hasil Hasil Dari Penggunaan Telinga Telinga Tadi Kalau Telingamu Anda Gunakan Untuk Mendengar Anda Pasti Mendengar Amin Nah Kalau Anda Menggunakan Telinga Barang Siapa Bertelinga Tidaklah Yang Mendengar Gunakan Telingamu Lalu Tuhan Bila Apa Yang Kamu Dengar Sekarang Perhatikan Ya Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Sudara Kadang Kadang Cara Tuhan Itu Melampaui Apa Yang Bisa Anda Pikirkan Betul Ayo Ketika Murid-murid Tuhan Itu Mengalami Banyak Masalah Contoh Ya Ketika Tuhan Yesus Ada Di Pesta Perjamuan Kana Dia Ngomong Sama Pelayan Pelayan Masalahnya Apa Di Pesta Itu Sedang Kehabisan Anggur Betul Nah Lalu Tuhan Yesus Ngomong Kepada Pelayan Itu Isi Tempayan Tempayan Itu Dengan Air Ya Lalu Cedok Bawa Itu Kepimpin Pesta Sudara Perhatikan Yang dibutuhkan Anggur Kenapa Tuhan Yesus Tidak Buka Langit Lalu Anggur Tercurah Dari Surga Sehingga Tempayan Tempayan Itu Penuh Lalu Tuhan Bilang Itu Ada Hujan Anggur Ayo Tampung 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 Atau Dia Ngomong Sama Orang Orang Tampung Siapa Yang Belum Kebagian Anggur Sekarang Ayo Buka Mulutnya Lihat Ke Atas Minum Aku Kasih Minum Anggur Dari Surga Kenyang Kok Malah Dikasih Air Coba Waktu Kita Dengar Apa Yang Kita Dengar Dari Tuhan Kadang-kadang Tidak Masuk Akal Makanya Perhatikan Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Kalau Anda Anda Bisa Menangkap Anda Bisa Mendengar Lalu Anda Mengerti Sekarang Anda Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Tadi Dikatakan Dalam Matius Markus 4 24 25 Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Akan Diukurkan Kepadamu Dan Di Samping Itu Akan Ditambah Lagi Kepadamu Ya Karena Siapa Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Ya Apa Yang Dimaksud Dengan Ukuran Ini Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Dan Di Samping Apa Yang Dimaksud Ukuran Itu Bagaimana Anda Bisa Menentukan Ukuran Itu Kadang Kadang Ada Nih Ya Saya Benar Dengar Di Satu Kereja Setelah Saya Kutbah Saya Turun Lalu WL Maju Untuk Menghimbau Jemaat Untuk Memberikan Persembahan Oh Ya Anda Nangkep Saja Sudah Seberapa Besar Yang Yang Boleh Anda Persembahkan Kepada Tuhan Ya Tuhan Akan Melipat Gandakan Melipat Berlimpah Berlimpah Doanya Kan Seperti Itu Dilipat Lipatkan Sampai Ditambahkan Kepadamu Terus Melimpah Limpah Dan Sebagainya Kadang Kadang Dengan Dimotivasi Seperti Itu Orang Berlomba Lomba Untuk Memberi Yang Terbanyak Betul Dengan Tujuan Apa Kalau Model Saya Besar Nanti Kalau Dilipatkan Sepuluh Jadi Sepuluh Kali Seperti Ini Kayak Gambler Nah Saudara Sebenarnya Yang Benar Begini Apapun Yang Anda Lakukan Apapun Yang Anda Kerjakan Coba Ajar Mereka Untuk Tanya Tuhan Tuhan Berapa Yang Harus Aku Persembahkan Untuk Mendukung Pekerjaan Tuhan Di tempat Ini Kalau Tuhan Bilang Satu Juta Artinya Tuhan Apa Memberikan Ukuran Memberikan Takaran Kepada Anda Satu Juta Tuh Kalau Tuhan Memelipatkan Sepuluh Kali Jadi Sepuluh Juta Itu Bukan Karena Keinginan Tapi Karena Tuhan Ingin Memberkatimu Makanya Dia Buat Ukuran Besar Dulu Dalam Hidup Anda Kenapa Tuhan Karena Aku Memberkati Sepuluh Kalibat Kalau Kamu Saya Suruh Seratus Ribu Dikalikan Sepuluh Jadinya Cuma Satu Juta Bukan Karena Aku Memberkati Kamu Sepuluh Juta Makanya Aku Menyuruh Kamu Untuk Memberkati Pekerjaan Tuhan Ini Satu Juta Nah Ukurannya Takarannya Bukan Anda Yang Buat Ukurannya Atau Takarannya Adalah Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Amin Perhatikan Apa Yang Kamu Dengar Jadi Jangan Kebiasaan Ya Kalau Ada Persembahan Gitu Jangan Wah Pokoknya Kalau Persembahan Itu Pasti 50 ribu Jangan Dipaten Gitu Tanya Sama Tuhan Karena Ini Kesempatan Kalau Anda Nanya Tuhan Ada Hukum Pelipat Gandaan Disitu Ya Berilah Maka Kamu Makan Diberi Kamu Makan Menggenapi Disitu Tapi Berapa Biar Dia yang Memberikan Ukurannya Biar Dia yang Memberikan Menentukan Takarannya Kepada Anda Sehingga Anda Tidak Jatuh Pada Keserakahan Betul Napsu Barang Siapa Pengen Kaya Walaupun Dengan Cara Seperti Itu Nanti Akan Dada Dampaknya Semuanya Tapi Kalau Tuhan Ingin Anda Kaya Anda Allah Ingin Anda Memberkati Anda Itu Lain Halnya Kenapa Tuhan Mau Pakai Anda Untuk Menjadi Kemuliaan Amin Nah Saudara Anda Bisa Menemukan Ukuran Kalau Anda Dengar Dari Tuhan Amin Dalam Segala Aspek Ini Saya Ambil Contoh Secara Rohani Di Kereja Dalam Contoh Keharian Dalam Kehidupan Anda Nanti Bisa Anda Praktikan Sendiri Semua Itu Dasarnya Tuhan Ngomong Ya Semua Itu Dasarnya Tuhan Ngomong Kalau Tuhan Yang Ngomong Dia Yang Belain Anda Amin Kalau Anda Tidak Bisa Dia Yang Akan Men Support Anda Memberikan Hikmat Kepada Anda Akhirnya Apa Yang Tuhan Telah Firmankan Kepada Anda Ini Semua Yang Keluar Dari Mulut Allah Tidak Pernah Kembali Dengan Sia-sia Allah Yang Berfirman Dia Juga Yang Akan Menggenapi Firmannya Itu Itu bisa Terjadi Dalam Kedepan Kita Nah Oke Nah Tentang Mendengar Suara Tuhan Sudara Ya Itu Adalah Bagian Yang Terbaik Ya Kata Firmankan Ya Itu Adalah Bagian Yang Terbaik Ya Bagian Yang Terbaik Banyak Orang Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Untuk Dipakai Oleh Tuhan Lalu Memikirkan Pelayanan Pelayanan Yang Dapat Memuliakan Namanya Dan Bertindak Untuk Melakukannya Padahal Kerinduan Tuhan Yesus Adalah Untuk Berbicara Dan Mengajar Orang Yang Percaya Kepadanya Melalui Itu Ia Hendak Mentransfer Dirinya Sendiri Kepada Anda Dan Mengubah Cara Anda Berpikir Menjadi Seperti Dia Setelah Anda Berpikir Sepikir Dan Saturoh Dengan Dia Baru Ia Nanti Akan Mengutus Anda Bekerja Bagi Dia Ya Nah Untuk Menjelaskan Ini Ambil Kisah Ya Yang Ditulis Dalam Lukas Pasal 10 E 39 Sampai 42 Perempuan Itu Mempunyai Seorang Saudara Yang Bernama Maria Maria Ini Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan Terus Mendengarkan Perkataannya Sedangkan Marta Sibuk Sekali Melayani Ia Mendekati Yesus Dan Berkata Tuhan Tidak Engkau Peduli Bahwa Saudaraku Membiarkan Aku Melayani Seorang Diri Surulah Dia Membantu Aku Tetapi Tuhan Menjawabnya Marta Marta Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Hal Tetapi Hanya Satu Saja Yang Perlu Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Bagian Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Dari Dia Ya Dari Dia Anda Lihat Sudah Jadi Tuhan Yesus Memberikan Contoh Ketika Dia Pergi Ya Ke Petania Dia Mampir Ke Kerabat Ya Disitu Kerabat Itu Punya Ini Tiga Saudara Ya Ada Lasarus Yang Dibangkitkan Itu Lalu Ada Marta Dan Ada Maria Nah Marta Itu Punya Saudara Perempuan Itu Mempunyai Seorang Saudara Yang Bernama Maria Nah Yang Ditonjulkan Disini Adalah Maria Maria Apa yang Dilakukan Dia Duduk Dekat Kaki Tuhan Kenapa Dia Duduk Dekat Kaki Tuhan Ya Dia Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan Terus Mendengarkan Perkataannya Ya Itu yang Ditulis Di dalam Alkitab Tentang Apa yang Dilakukan Oleh Maria Ketika Tuhan Yesus Masuk Rumah Sedangkan Marta Ayat 40 Sibuk Sekali Melayani Lihatkan Ya Sibuk Sekali Melayani Wah Kalau Anda Lihat Ada orang Sibuk Melayani Wah Hebat Juga Orang Ini Nah Kadang-kadang Kalau pas Jadwal Padat Itu rasanya Jadi Kayak Orang Sibuk Dari Pagi Sampai Malam Beli Itu Ya Marin Saya Pulang Ke daerah Lalu Ketika Saya Dengar Ya Dengar Saya pulang Jadwal Sama Pendeta-pendeta Di daerah Ya Dari Tanggal 22 Saya pulang Pulang Tanggal 27 Ya Nah 24 25 26 Selama Tiga Hari Itu Ya Sudara Apa yang terjadi Satu hari Saya khutbah Tiga kali Bukan Satu Tiga kali Itu acara Natal Yang Paling Mengesankan Adalah Natal Jam Empat Pagi Jadi Jam Empat Pagi Mereka Ibadah Itu Benar-benar Subuh Kudus Benar-benar Wah Saya naik Mimbar Itu Lihat Wajah Jemaat Itu Masih Dua Wah Wah Selesai Itu Lalu Pindah Ke tempat Yang Jauh Di sana Dihantar Semua Adik Saya Wah Satu jam Jalanan Kalau di kampung Sudah Jauh Lalu Ibadah Lagi Di sana Lalu Sorenya Lagi Di sana Wah Sibuk Seperti Gitu Melayani Tuhan Melayani Tuhan Nah Ketika Ada mungkin Respon Dari Seseorang Anda sudah Dengan Segenap Hati Melayani Mereka Lalu Responnya Tidak Menyenangkan Anda Apa yang terjadi Perasaan Anda Terganggu Perasaan Anda Terganggu Konteksnya Melayani Tuhan Tapi Bisa Berimbas Pada Perasaan Anda Kok Begini Sih Ya Ya Kok Begini Sih Nah Betul Sudah Kalau Pelayanan Ke Daerah Ya Desa Desa Itu Saya Berapa Murid Sudah Saya Imbo Juga Kalau Kita Ke Daerah Itu Kita Enggak Mengharapkan Persembahan Kasih Pada Mereka Kalau Bisa Kita Meninggal Meninggalin Mereka Berkat Juga Kadang 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 Respon Tidak Memuaskan Itu Sudah Kita Lakukan Begini Kok Begitu Ya Bisa Terjadi Seperti Itu Ini Terjadi Seperti Marta Ini Dia Sibuk Sekali Melayani Lalu Ia Mendekati Yesus Dan Berkata Tuhan Tidak Engkau Peduli Bahwa Saudaraku Membiarkan Aku Melayani Seorang Diri Suruh Lah Ia Membantu Aku Nah Ketika Dia Ngomong Gitu Kepada Tuhan Yesus Dia Berpikir Nanti Dia Pasti Dibelain Sama Tuhan Yesus Tapi Akritab Mengatakan Saya Tampilkan Ayatnya Baya Anda Bisa Ikut Membaca 41 Tetapi Tuhan Menjawabnya Marta Marta Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Hal Tetapi Hanya Satu Saja Yang Perlu Maria Telah Memilih Bagian Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Dari Dia Bukan Dibelain Malah Ditunjukin Kenapa Kamu Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Hal Banyak Hal Itu Apa Sibuk Sekali Melayani Tadi Tulu Dengan Idenya Dengan Gagasannya Sendiri Dia Mencoba Untuk Menyenangkan Tuhan Nah Akhirnya Khawatir Merasa Repot Dan Sebagainya Lalu Tuhan bilang Hanya Satu Sebenarnya Yang Perlu Dan Itu Telah Diambil Dan Dilakukan Oleh Saudara Perempuan Itu Si Maria Maria Telah Memilih Bagian Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Dari Dia Maria Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan Terus Mendengarkan Perkataannya Mendengar Suara Tuhan Itu Adalah Bagian Terbaik Itu Mungkin Ada Orang Bilang Pak Marta Kan Lebih Rajin Dari Maria Ya Disini Nilainya Bukan Rajin Atau Bukan Benar Benar Atau Enggak Masalahnya Orang Rajin Itu Baik Tapi Belum Tentu Benar Yang Benar Itu Adalah Kalau Tuhan Suruh Kalau Maria Itu Duduk Dekat Kaki Tuhan Lalu Dengar Tuhan Ngomong Maria Aku Haus Aku Minta Teh Kira Maria Beranjak Bangkit Enggak Ngambilin Teh Tuhan Yesus Enggak Ngambilin Ya Nah Memang Enggak Diteritakan Konteknya Sampai Disitu Enggak Dia Dengar Kalau Tuhan Perlu Apa-apa Dan Itu Menyangkut Dan Dia Harus Lakukan Maria Harus Melakukan Juga Ini Yang Tuhan Mau Itu Yang Disebut Bagian Yang Terbaik Dan Itu Yang Harus Kita Pilih Amin Maria Memilih Sekarang Maria Hari ini Ganti Dengan Nama Anda Masing-masing Gideon Memilih Ya Roni Memilih Amung Kornelius Memilih Ya Memilih Apa Bagian Yang Terbaik Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan Mendengar Mendengarkannya Amin Nah Orang Yang Selalu Mengikuti Instruksinya Tuhan Itu Pertumbuhannya Luar Biasa Ada Satu Contoh Untuk Menutup Malam Hari Ini Dan Besok Kita Akan Lanjutkan Bagian Berikutnya Contoh Berikutnya Adalah Orang Di Perjanjian Lama Namanya Henok Kejadian 5 22 Sampai 24 Dan Henok Hidup Bergaul Dengan Allah Selama 300 Tahun Lagi Setelah Ia Memperanakan Methusalah Dan Ia Memperanakan Anak Anak Lelaki Dan Perempuan Jadi Henok Mencapai Umur 365 Tahun Dan Henok Hidup Bergaul Dengan Allah Lalu Ia Tidak Ada Lagi Sebab Ia Telah Diangkat Oleh Allah Henok Mengalami Rapture Diangkat Dari Dunia Ini Menjadi Buah Sulung Betul Diangkat Hanya Dua Orang Diangkat Elia Dan Henok Apa Yang Dilakukan Oleh Henok Dan Henok Hidup Bergaul Dengan Allah Berjalan Dengan Allah Ngapain Kongko Ngobrol Allah Dijadikan Penasehat Dan Ketika Berjalan Dengan Allah Apa Yang Dia Dapat Banyak Hal Yang Didapat Oleh Henok Itu Coba Sudah Ya Kalau Anda Berjalan Dengan Seseorang Lalu Anda Ngobrol Dengan Orang Itu Anda Menangkep Banyak Hal Dengan Orang Itu Nah Jadi Mulai Belajar Disini Mendengar Itu Adalah Bagian Yang Terbaik Nah Besok Kita Akan Masuk Era Mempelajari Bagaimana Tracknya Caranya Untuk Bisa Mendengar Suara Tuhan Itu Gimana Malam Hari Ini Ya Ini Acuannya Bahwa Mendengar Suara Tuhan Itu Hal Yang Penting Karena Tuhan Kembalamu Engkau Dombanya Supaya Engkau Engkau Tersesat Engkau Harus Dengerin Arahannya Dan Dan Hal Mendengar Suara Tuhan Itu Adalah Bagian Yang Terbaik Yang Harus Anda Pilih Ini Pilihan Ini Bukan Karunia Kalau Anda Tidak Memilih Tidak Dapat Ini Pilihan Memilih Bagian Yang Terbaik Duduk Dekat Kaki Tuhan Sendengkan Telinga Dengar Kalau Sudah Dengar Jadikan Itu Ukuran Dalam Hidup Anda Aku Melakukan Ini Karena Tuhan Ngomong Betul Nah Nanti Kudus Dari Kesitu Tuhan Berkati Kita Semuanya Amin